Menurut saya sesuatu yang hebat, dan hari ini hadir bersama startup, anak-anak muda, kawan-kawan mahasiswa, para seniman, kita bertemu, kita diskusi, apa sih yang menjadi tantangan gitu. Dan ternyata keluhannya sama, museum itu tidak menarik. Dan ternyata yang datang kesini adalah orang-orang yang sangat penting ya, para seniman, budayawan, itu menurut saya hebat. Dan ternyata Obama pernah kesini, Bibi pernah kesini, gitu ya, Mas Willy Rendra pernah kesini, Pak Umar Kayan, jadi teman-teman, teman-teman saya, Pak Obek Razen juga pernah ngobrol, ternyata tempat diskusi. Museumnya konsep bagus, karena ini living museum, jadi betul-betul hidup, ada tempat dan nginapnya, dan dia bercerita bagaimana kegisan-kegisan yang ada itu, didapatkan dari banyak tempat. Ada orang luar yang tinggal di sini, bahkan ada lukisan di sini yang ternyata ada di luar, dan dibeliknya. Jadi menurut saya sesuatu yang hebat. Dan hari ini hadir bersama startup, anak-anak muda, kawan-kawan mahasiswa, para seniman, kita bertemu, kita diskusi, apa sih yang menjadi tantangan gitu. Dan ternyata keluhannya sama. Museum itu tidak menarik. Padahal ini menarik banget. Nah, nampaknya butuh storytelling lebih banyak, nampaknya butuh kebijakan. Jadi tadi ada yang bertanya kepada kita, rasanya Indonesia penting untuk mendorong, wajib kunjung museum, agar anak-anak kita ngerti. Dan museumnya banyak sekali, apapun museumnya. Karena itulah secara visual orang bisa melihat, secara guide akan bisa menjelaskan, dan anak-anak bisa mendapatkan sesuatu dengan learning proses yang asik. Mereka melihat, mereka tanya kenapa yang terjadi, dan sebagainya. Bahkan misalnya kayak museum ini, yang di Ubud ini, ada workshopnya gitu. Kalau mau ngelukis di sana, ada. Mau main gamelan di sini, ada. Mau diskusi bacaan bukunya juga banyak gitu. Maka menarik. Dan baru saya tahu, Ubud itu kecamatan, tapi museumnya paling banyak gitu. Jadi, kalau anak-anak wisata ke Bali, kita mau study tour gitu. Sayangnya mesti dipaksa untuk kunjung museum gitu. Sehingga dia akan mendapatkan sesuatu ketika datang ke sini.